Scene kemudian tertuju kepada si Beng yang sedang mengantarkan laundry Jadi ceritanya, Beng mempunyai bisnis laundry kecil-kecilan bersama ibunya Dan keesokan harinya, Beng akan mengikuti ujian beasiswa Singapura Namun tiba-tiba, ada sebuah mobil datang dan dua manusia turun dari mobil tersebut Mereka bertiga pun terlibat adu mula sejenak sebelum akhirnya Beng dipukuli oleh kedua manusia itu Dan Beng pun pingsan Keesokan harinya, Beng bangun dengan kondisi teluka dan telah berada di tempat pembuangan sampah Sampai sini, kejadian yang menimpa Beng ini mungkin akan terlihat seperti konspirasi ya Karena seharusnya jika Beng tidak dipukuli, Beng sudah selesai melaksanakan ujian beasiswanya Lalu siapa kedua manusia yang telah memukuli Beng tadi malam? Sementara itu, di tempat lain, Lin, Pat, Grace dan juga Tong sedang membicarakan proyek pembocoran jawaban ujian STIC Di sini dijelaskan bahwa mereka membutuhkan 30 orang klien atau murid untuk bergabung ke dalam proyek Lin Kebetulan, si Tong ini memiliki sebuah grup STIC yang beranggotakan 27 orang Dan mereka semua akan diajak oleh Tong untuk bergabung ke dalam proyek Lin Di sela-sela perbincangan, Tong memberitahukan untuk tidak perlu khawatir jika seandainya Beng sampai mengetahui proyek ini Karena Beng sudah babak belur dipukuli oleh manusia tak dikenal dan sekarang dia dirawat di rumah sakit Tong juga menjelaskan bahwa gara-gara kejadian tersebut, Beng gagal mendapatkan beasiswanya Di sini kita pasti akan mengira bahwa dua orang manusia yang memukuli Beng tadi malam itu adalah suruhannya dari si Tong Sebagai balas dendam untuk Beng yang telah melaporkan Tong atas percontekan yang dilakukannya kepada Lin sewaktu mereka di kelas 11 Lalu scene pun berpindah Di luar dugaan yang akan membuat kita semua terpukau Pat di sini terlihat sangat profesional dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan klien Pat memberikan instruksi kepada klien dengan cara mengadakan seminar trik G2 lulus ujian STIC Yang sebenarnya itu adalah tutorial membawa dan membaca jawaban ke dalam ujian STIC Lin pun menjelaskan kepada Pat dan Grace bahwa hanya ada empat barang yang boleh dibawa ke dalam ruangan ujian STIC Yaitu pensil 2B, penghapus, identitas ujian, dan pasport Lin menjelaskan teknis pelaksanaan proyek besar mereka nanti di lapangan Karena hanya ada empat barang yang boleh dibawa masuk ke ruangan ujian Pat pun bertanya bagaimana cara klien mereka membawa jawaban tersebut ke dalam ruangan ujian Penasaran? Lin menjelaskan bahwa jawaban akan dibawa dalam bentuk barcode di pensil 2B Akan ada empat pensil dan setiap pensil untuk satu sesi Kode angka yang ada di samping barcode adalah jawaban untuk soal isian Sedangkan untuk soal isai, Lin hanya akan membocorkan topiknya sehingga Pat dan Grace dapat mencarinya di google Cerdas! Lalu kemudian terlihat Pat mengakhiri seminarnya dengan quotes yang menurut saya keren Dimana Pat mengatakan bahwa kita harus bisa memilih universitas Bukan universitas yang menentukan layak tidaknya kita diterima Singkat cerita, Lin pergi menemui Beng dan mengajak Beng untuk bergabung ke dalam rencananya Awalnya si Beng menolak Namun Beng berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang baik setelah kehilangan ujian beasiswanya Dan pada akhirnya Beng pun menyetujui ajakannya Lin Scene berpindah ke sebuah markas dimana Lin dan tim sedang mempersiapkan rencana yang akan disusun dengan epic Setelah melakukan simulasi dan semua persiapan selesai Mereka membahas keuntungan yang akan dibagikan Disini Beng akan mendapatkan bagian sebesar 1 juta baht atau senilai 472 juta rupiah Sedangkan Lin akan mendapatkan 2 kali lipat dari bagian Beng Yaitu 2 juta baht atau sebesar 945 juta rupiah Gila gak tuh? Ketika hendak pulang Lin mengajak Pat, Grace, dan Beng kumpul kembali besok untuk mematangkan persiapan terakhir mereka Dan pada keesokan harinya Lin menanyakan beberapa hal kepada Pat Yang pertama jika Lin tertangkap apa yang akan Pat katakan Dan yang kedua jika Beng yang tertangkap apa yang akan Pat katakan Dan ketika si Pat menjawab Ia tidak sengaja membicarakan tentang si Beng yang pernah dipukuli dan dibuang ke tempat pembuangan sampah Sontak Beng langsung memukuli Pat Karena menyimpulkan bahwa semua keburukan yang telah menggagalkan beasiswanya saat itu adalah ulah Pat Pat telah membayar 2 orang preman untuk memukuli Beng agar ia gagal mengikuti ujian beasiswanya Dan bisa membantu Lin untuk membocorkan jawaban ujian STIC Dan ternyata benar Pat mengakui bahwa ia telah bermain kotor kepada Beng Dengan alasan mereka membutuhkan Beng untuk membantu Lin mengikuti rencana mereka Jadi disini rencana penyerangan Beng adalah murni rencana Pat sendiri Lin dan Grace pun turut kecewa dan pergi meninggalkan Pat sendirian Lah kenapa Tong bisa tahu saat Beng diserang? Hal itu karena Tong masih memiliki hubungan kerabat dengan Beng Jadi secara otomatis informasi seperti itu cepat menyebar melalui grup WhatsApp keluarga Lin pun mengejar dan menemui Beng untuk meminta maaf Disana awalnya Lin ingin membatalkan rencana tersebut karena ulah bodohnya si Pat Akan tetapi Beng yang saat ini sudah lebih tenang berkata bahwa ia sedang mencoba untuk tidak memikirkan kejadian tersebut Dengan begitu setidaknya Beng akan mendapatkan uang lebih tinggi akibat kelakuan buruk si Pat Akhirnya Beng pun membujuk Lin untuk tetap melanjutkan rencananya Singkat cerita mereka berdua telah tiba di Australia Di lokasi ujian Lin dan Beng yang masing-masing membawa dua HP menyerahkan satu HP untuk dikumpulkan ke pengawas ujian Dan satu HPnya lagi yang tidak diketahui oleh pengawas mereka letakkan di bawah penutup saluran air toilet Sin pun berpindah di mana Lin dan Beng saat ini sedang mengikuti ujian STIC Pada sesi pertama soal ujian berjumlah 52 butir dan waktu yang diberikan untuk mengejarkan soal tersebut hanya 45 menit Lin dan Beng masing-masing hanya perlu menghapalkan setengah dari jawaban soal STIC untuk sesi pertama ini Atau masing-masing 26 Beng akan menghapalkan dari nomor 1 sampai 26 Sedangkan Lin akan menghapalkan dari nomor 27 sampai 52 Dengan begitu mereka akan menyelesaikan jawaban dengan lebih cepat Dan sisa waktu untuk mengerjakan soal tersebut akan mereka gunakan untuk menghapalkan jawaban Setelah waktu habis Lin dan Beng bergegas menuju toilet Untuk memberikan jawaban kepada pet yang ada di Thailand melalui HP yang telah mereka sembunyikan di toilet Sementara itu 4 jam sebelum melaksanakan ujian STIC di Thailand Tong membereskan murid atau klien yang bergabung ke dalam proyek mereka Masing-masing murid disediakan satu mamang gojek yang siap mengantar mereka ke lokasi ujian Sedangkan Grace dan Pat mengurus jawaban yang dikirim oleh Lin dan Beng dari Australia Serta mempersiapkan segala properti yang dibutuhkan Kembali ke lokasi ujian Di toilet ketika Beng akan mengirimkan jawaban Beng teringat kejadian yang telah dilakukan oleh Pat kepadanya Hingga akhirnya Beng menagih keuntungan 2 kali lipat dari kesepakatan yang telah dijanjikan Sebagai kompensasi Atas perbuatan Pat kepadanya Si Pat yang membacanya pun Langsung naik pitam dan menendang sesuatu yang membuat kakinya sakit sendiri Ikan hiu makan tomat Karena tidak ada pilihan lain Grace dan Pat pun memutuskan untuk mengirimkan uangnya kepada Beng Seketika Beng langsung mengirimkan jawabannya Jawaban-jawaban ini nantinya akan dicetak menjadi kode barcode yang ada di pensil 2B Sehingga siswa yang mengikuti proyek ini Akan aman karena hanya membawa pensil 2B yang telah ditempelkan barcode Yang merupakan jawaban dari soal ujian tersebut Oke saya akan jelaskan Jadi A, B, C, D Ditentukan dari tebalnya kotak barcode Sehingga untuk kotak yang paling tebal Itu adalah kode untuk jawaban A Dan ketebalan kotak itu akan semakin menipis Hingga kode yang paling tipis adalah untuk jawaban D Dan tentu saja mereka tidak menggunakan 1 buah pensil Melainkan 4 buah pensil untuk masing-masing sesi Sesi 1 hingga sesi keempat Setelah selesai Lin dan Beng pun kembali ke ruangan ujian Untuk mengikuti sesi yang kedua Untuk sesi ini akan ada 44 soal Dengan waktu 25 menit Setelah selesai mengerjakan sesi kedua Para peserta ujian langsung dipersilahkan mengerjakan sesi ketiga Tanpa istirahat terlebih dahulu Sesi 3 ini terdiri dari 16 soal Dengan waktu 20 menit Untuk sesi ketiga ini Soal yang dikerjakan adalah soal isian Sama seperti sebelumnya Setelah waktu habis Lin dan Pat pun langsung bergegas menuju toilet Disini kita akan dibuat tegang Karena Lin harus mengandri terlebih dahulu Untuk masuk ke toilet Tempat dimana HPnya disembunyikan Sementara itu Di toilet pria ini tidak kalah tegang Karena si Beng yang telah dicurigai oleh pengawas STIC Digedor pintu toiletnya Dan dipaksa untuk keluar Dikarenakan si Beng ini gugup Jadi setelah berhasil mengirimkan jawaban ke si Pat Beng tidak sengaja memecahkan bagian toilet Yang digunakan untuk menyembunyikan HPnya Hal itu membuat pengawas ujian STIC Mendobrak paksa pintu toilet Lalu Akhirnya Beng pun dibawa untuk diinterogasi Scene selanjutnya Akan membuat suasana menjadi lebih tegang lagi Disini Lin belum sempat mengirimkan jawaban Untuk sesi kedua dan ketiga kepada Pat Dikarenakan Sama halnya seperti Beng Ketika masuk toilet Pintu toilet Lin Diketuk oleh pengawas ujian Namun tidak seperti Pat Lin langsung keluar Dan menyembunyikan HPnya kembali Dasar Beng Noob Sekarang Lin harus mengerjakan dan menghapal semua soal selanjutnya Tanpa harus dibagi dua dengan si Beng Dengan bersusah payah Lin pun berhasil menanganinya Ya mau gimana lagi sih The power of kepepet Dan sesi keempat pun dimulai Sesi ini terdiri dari 30 soal pilihan ganda Dengan waktu 35 menit Dengan tangan yang gemeteran Kepala pusing mual panuk adas dan kutu air Dikarenakan Beng telah ditangkap Lin berusaha mengingat setengah jawaban dari sesi kedua dan ketiga Sebelum lanjut mengerjakan soal sesi keempat Di saat Lin sedang kebingungan Bagaimana cara untuk menghapal semua jawaban tersebut Lin teringat metode yang digunakannya Untuk memberikan sebuah jawaban ketika ujian di sekolah Benar kode piano itulah yang sekarang menjadi penolong baginya Setelah menghapal semuanya dan melihat topik esai Lin menjalankan rencana terakhir Yaitu dengan pura-pura sakit Di sini Lin berusaha untuk memasukkan pensil ke tenggorokannya Sehingga dapat menstimulasi tubuh Untuk mengeluarkan kembali seblak yang telah dimakan Lin pun muntah Sehingga tampak seperti sedang sakit Sehingga Lin pun diizinkan untuk meninggalkan tempat ujian STIC Di tempat Pat dan Grace Ketegangan masih berlangsung Dimana ayahnya Lin pergi menemui Pat dan Grace di markasnya Untuk menanyakan keberadaan Lin Di tempat ujian STIC Lin harus menghindari pengawas STIC Yang sebelumnya telah menangkap Beng Dan sekarang pengawas tersebut tengah mencari keberadaan Lin Lin berhasil keluar dari lokasi ujian Dan masih sempat mengirimkan jawaban kepada Pat Akan tetapi Ayahnya Lin terus mendesak Grace dan Pat Untuk menjawab dengan jujur Tentang apa yang sebenarnya telah mereka rencanakan Dan ketika ayahnya Lin Hendak melihat notifikasi pesan kiriman jawaban dari Lin Grace dengan cepat memberikan alasan kepada ayahnya Bahwa Lin saat ini sedang berpacaran dengan Beng di Sydney Grace berkata bahwa Lin telah berbohong kepada ayahnya Dan ketegangan masih belum berakhir Cuk cuk terlalu banyak tegang ya Pengawas ujian tersebut ternyata masih mengejar Lin hingga ke stasiun HP yang Lin gunakan untuk mengirimkan jawaban pun sempat terjatuh dan tertendang Akibatnya layar dari HP tersebut ngeblank dan tidak merespon Hingga Lin harus berkali-kali menekan tombol kirim Singkat cerita Lin berhasil mengirimkan semua jawaban kepada Pat Dan pada saat itu juga pengawas ujian berhasil menemukan Lin Lin pun diminta untuk ikut dengannya kembali ke tempat ujian STIC Sementara itu handphone yang Lin bawa disedekahkan kepada mereka yang tidak membutuhkan untuk menghilangkan jejak Setelah semua atribut perconekan siap dan pensil ajaib pun telah dibagikan Murid-murid yang mengikuti proyek pun diberangkatkan oleh mamang gojek masing-masing ke tempat ujian STIC yang ada di Thailand Masih ingat dengan bank? Begini nasibnya Di sini nasib buruk masih menimpa bank Akibat dari semua hal itu Pihak kedutaan besar Thailand datang dan menjelaskan kepada Lin Bahwa bank telah diklaim menggunakan handphone untuk memakai kamus pada saat ujian Dan itu membuat bank berpotensi untuk mendapatkan hukuman terburuk Yakni bank akan di blacklist dan tidak dapat mengikuti ujian STIC untuk selama-lamanya Setelah semua kejadian tersebut Akhirnya Lin pun pulang dan bertemu dengan ayahnya Yang sepertinya belum mengetahui apa yang terjadi kepada Lin sebenarnya di Sydney, Australia Lin kemudian menangis diperlukan sang ayah dan menyesali semua perbuatannya Informasi kecurangan bank pada saat ujian STIC telah sampai ke telinga kepala sekolah Sehingga bank pun harus dikeluarkan dari sekolah Mamam tuh, nupsi Di tempat lain, Pat, Grace, Tong dan yang lainnya terlihat sedang merayakan Dan mereka akan keberhasilan mereka atas ujian STIC Setelah semua kejadian tersebut Bank mengajak Lin untuk mampir ke rumahnya Lin pun datang dan disana terlihat Bank telah membeli beberapa mesin cuci baru dan sebuah sepeda motor dari uang bagiannya Sesuatu yang tidak terduga kemudian keluar dari murud Bank Dimana bank mengajak Lin untuk membangun sebuah kursus untuk persiapan ujian Yang sebenarnya adalah sebuah bisnis memberikan jawaban kepada murid yang hendak melaksanakan ujian Dan kali ini untuk ujian Get Pat atau semacam SBMP10 lah kalau di Indonesia Berbeda dengan Lin yang sudah tobat dan menyesali segala perbuatannya Disini bank malah semakin menjadi-jadi dan tidak terlihat menyesali apapun Yang menjadi ambisi besar bank saat ini hanyalah uang Namun karena Lin sudah kembali ke jalan yang benar Dia tidak tertarik dan bahkan berkata kepada bank Apabila uang bagian yang bank dapatkan masih kurang Bank dapat mengambil uang bagian milik Lin yang belum diambilnya sama sekali Akan tetapi tampaknya disini bank memang sedang tergila-gila dengan harta Jadi dia ingin terus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya Bank juga mengancam Lin jika dia tidak mau bergabung dengannya Maka bank akan membongkar otak dibalik skandal ujian STIC Sebenarnya adalah Lin Dan hal tersebut tentunya akan membuat Lin tidak bisa lagi kuliah di luar negeri sama halnya seperti bank Lin yang sudah bulat dengan keputusannya tidak gentar sedikit pun dengan ancaman bank Lalu di akhir cerita Lin sendirilah yang memberikan pengakuan kepada panitia ujian Atas skandal kecurangan ujian STIC yang terjadi beberapa waktu lalu Sebelum Lin memberikan pengakuan Panitia bertanya kepada Lin So, are you ready? So, are you ready? Dengan lugas Lin menjawab I'm ready I'm ready Dan film pun selesai Terima kasih Terima kasih.